Nah, secara teori, 12V dengan 12V di seri menjadi tegangannya bertambah, jadi 24V. Artinya ini sudah aman kalau disambung ke adapter yang 24V ini. Kita nyalakan lagi. Oke, nyala. Oke bosku, kali ini kita akan memanfaatkan sebuah adapter printer yang sudah bekas dan tidak dipakai lagi, alias sudah rusak berat tapi adapternya masih bagus. Di sini adapternya tertulis outputnya 24V. Ini 24V, 1A. Nah, lumayan. Kita akan gunakan adapter ini untuk membuat lampu hias. Kita nanti membuat lampu 12V LED yang di seri. Kalau 12V di seri, berarti menjadi 24V. Artinya kita butuh 2 buah lampu. 12V, 12V, nanti di seri menjadi 24V. Kalau cuma pakai 1, nanti pasti cepat putus. Mungkin sekali menyala langsung putus karena kelebihan tegangan. Ini 24V, sedangkan ini 12V. Cara yang supaya bisa dimanfaatkan adalah dengan menggunakan 2 lampu 12V di seri. Di seri dengan cara menghubungkan positif dengan negatif. Seperti ini, positif lampu 1, negatif lampu 2. Digabungkan. Ingat jangan diparalel. Kalau diparalel, tetap saja nanti tegangannya 12V. Jadi, putus. Positif dan negatif. Jadi, kita pakai positifnya dari lampu ini. 1, kanan saya. Dan negatifnya lampu di kiri saya. Nah, kita sisihkan dulu ini. Pertama, kita cek dulu adaptor ini. Adaptor ini 24V. Tapi, di sini kabelnya ada 3. Kita pakai yang mana? Setelah membongkar isinya. Kebetulan ada satu lagi. Inilah isinya. Ini lubang outputnya. Port output seperti ini. Jadi, posisinya seperti ini. Nah, kalau dilihat ini, sebelah paling kanan itu adalah GND. Berarti, sebelah paling kanan ini adalah negatif. Nah, untuk menghasilkan 24V. Ini dengan ini kita gabung. Bagian kanan sebagai negatif atau GND. Tengah dan kiri sebagai positif atau plus. Kita gabung saja. Kita boleh tes pakai multitester. Apakah betul outputnya ada 24V. Kita ambil colokannya di sini. Kemudian, kita cok ke sumber LN. Saya alakan dulu. Oke, kita coba. Kita pakai, kalau 24V berarti di atas 20V. Untuk tester kita pakai ke 200V. Negatif di sini. Negatif di sini. Positif di sini. Tegangannya terbaca 24V. Biar lebih jelas. 24V DC. Jadi, pas sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di bodi adaptornya. Oke. Berarti adaptor ini masih bagus. Terus, ingat penyambungannya tadi. Sebelah kanan. Posisinya begini. Tulisan ke bawah. Sebelah kanan ini sebagai negatif. Tengah dan kiri sebagai positif. Digabung. Oke. Selanjutnya kita akan sambung ke lampunya. Ini lampu tadi. Sudah diseri. Menjadi 24V. Kita solasi dulu. Supaya tidak course rate ya. Jangan lupa disolasi. Nah, secara teori. 12V dengan 12V di seri menjadi tegangannya bertambah. Jadi, 24V. Artinya ini sudah aman kalau disambung ke adaptor yang 24V ini. Kalau kita pakai 1, pasti putus. Kalau kita pakai 2 seri, pasti aman. Ingat, di seri bukan di paralel. Nah, baik. Ini positifnya. Kita pakai tadi positif yang disini. Sambung. Dan negatif. Disini. Oke, lampunya sudah menyala. Ya, lumayan cantik. Bisa digunakan sebagai lampu hias. Jadi, agak silau ya. Nah, saya kasih tutup dulu. Nah, ini lampunya. Lampu 12V yang diseri menjadi 24V. Aman digunakan untuk adaptor 24V ini. Jadi, bisa ditempelkan atau diperpanjang kabelnya untuk diletakkan di mana saja. Sesuai dengan selera Anda. Ini kalau sesuai dengan gambar aslinya ini sangat cantik. Tapi di video ini mungkin agak silau ya. Tapi sebenarnya ini sangat cantik. Bisa digunakan untuk lampu 12V lainnya yang berwarna-warni. Ada yang biru, ada yang putih, dan kuning, dan sebagainya. Oke. Akhirnya kita bisa meluncurkan adaptor yang terbuang bekas. 24V untuk tegangan 12V. Dua lampu menjadi 24V. Kita matikan dulu. Nah, ini posisinya tadi. Di seri. Jangan lupa nanti disolasi dan bisa diperpanjang kabelnya untuk diletakkan di mana saja. Kita nyalakan lagi. Oke. Nyala. Nyala. Oke. Sekali lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Salam reda di channel. Terima kasih.